...masih resmi dari istana maupun DPR terkait penunjukan ini. Dan pembahasannya di DPR akan berlangsung Senin pekan depan saat pembukaan masa sidang 2015. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghapus sistem setoran angkutan umum. Ya, uji coba penghapusan sistem ini akan mulai berlangsung tahun ini. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnamar, yang akan menghapus sistem setoran angkutan umum di tahun 2016 secara permanen, demi mengurangi kemacetan Jakarta. Para pengusaha dan supir angkutan umum nantinya harus mengikuti peraturan yang berlaku. Ya, kita nggak mau urangi seperti biasa. Mau bilang nggak sesuai kir, kalau dia nggak mampu memperbaharui, karena tidak dapat kepercayaan bank, dia akan mati sendiri. Dan supir juga yang bagus akan pasti direkrut kerja sama kami, kan? Di 2016 mendatang, angkutan umum tidak diperbolehkan lagi ngetem atau menunggu penumpang di jalan. Nantinya seluruh angkutan umum di ibu kota akan dikelola di bawah manajemen PT Transjakarta. Memang ini ada studi ITDP. Karena kamu nggak perlu ngetem-ngetem lagi, kan? Dan kamu kan enak. Kamu bawa aja pelan-pelan, keliling aja. Sesuai kilometer, kamu dibayar per kilometer. Dipasang GPS. Kamu bisa ganti bus yang baru. Uji coba penghapusan sistem setoran akan dilakukan tahun ini selama tiga bulan. Jika berhasil, maka bus atau angkutan umum yang melalui rute yang nantinya telah ditentukan harus segera meremajakan kendaraannya. Intano Fianti, M. Derajat, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!